saya ingin bertanya bagaimana sikap kita jika memiliki orang tua syiah, tetapi alhamdulillah Ustaz akidah saya masih lurus alhamdulillah kalau orang tua syiah makanya tidak boleh kita mengikuti orang tua yang keliru bahkan kalau orang tua itu memaksakan kehendaknya kepada kita sebagai anaknya untuk mengikuti keyakinannya, tidak boleh kita ikuti wain jahadaka litushrika bi malaysalaka bi'ilam falatuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'ruha kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mengikuti keyakinan yang salah, syirik kepada Allah syiah ini banyak syiriknya karena mereka mengakung-akungkan para imam seperti Tuhan na'udu bilaim dalik bahkan imam ditempatkan acaranya seperti nabi yang kemudian dalam buku kecuali kecuali Ali buku bos di Nisa jodohnya kecuali Ali kita terangkan di sana bahwa yang akan menetapkan seorang manusia masuk surga atau neraka adalah Ali bin Abi Talib Tuhan itu na'udu bilaim dalik itu syiah makanya kalau orang tua kita memaksa kita gak boleh kita ikut dan kalaupun dia tidak memaksa Alhamdulillah paling tidak mereka tetap orang tua kita wasahibhuma fid dunya ma'ruha kalau bisa didakwai diingatkan kasih buku biasanya orang tua memang agak sulit menerima dari anaknya tapi dengan akhlak mulia kita bisa berubah itu orang tua ya makanya paling tidak apa namanya didakwai berikan masukan kalau memang dia kekah dengan keyakinan syiahnya kita pergauli dia dengan baik ya lakum dinukum waliyah din ya karena syiah ini agama baru syiah ini bukan madhab syiah ini agama baru ya apa yang ada pada syiah qurannya mereka punya keyakinan berbeda dengan quran kita ya di dalam kitab usul kafi ini kitabnya syiah sampai sampai apal saya riwayat itu ya anabi apa nih anabi abdillah anabi muhammad anabi muhammad an muhammad ja'far anabi abdillah an muhammad abdillah dia mengatakan apa inna 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 kitab beladija abihi jibra'in ila muhammad s.w. sab'ata asyad alf ayah yang sesungguhnya al-quran yang dibawa oleh malaikat jibril kepada nabi muhammad ada sebanyak 17.000 ayat saya punya kitabnya bahkan an-nuri menulis kumpulan riwayat-riwayat syiah sebanyak 1045 riwayat yang kemudian mengatakan seluruh ulama syiah sepakat bahwa dalam kitab fasul khitab fi ithba tahrif kitab robbil arbab menyebutkan bahwa seluruh ulama syiah sepakat bahwa al-quran yang ada sekarang telah mengalami distorsi ditambah dan dikurangi karena jumlah yang sebelahnya ada 17.000 ayat yang sekarang ada berapa 6.000 sekian cuma sepertiganya saja kita tanyakan mana quran yang 17.000 ayat oh masih dibawa oleh imam yang gaib jadi para imam mereka memfatwakan untuk sementara faik ke quran itu yang ada itu nah tapi punya keyakinan ada quran lain nanti akan dibawa oleh imam yang gaib jumlahnya 17.000 ayat tidak satu pun ada dalam al-quran yang ada terus pakai bahasa apa itu pakai bahasa apa itu tidak ada satu pun dengan ada yang quran kita itu pakai bahasa apa wallahualam itu jadi memang syiah ini agamanya beda keyakinan qurannya beda sunahnya bukan pakai sahih bukhari sahih muslim sunah nasai riwayat-riwayat sahabat dan ahlul bayit tapi mereka membuat riwayat sendiri ya ada namanya usul kafi al-kulaini ada nama man layadul faqih oleh bin bapakil kummi ada kitab namanya al-istib sor kalangan at-tusi dan kitab yang keempat tahribul ahkam ini empat rujukan kitab syiah yang semuanya bukan diambil dari sahabat ahlul bayit yang dari rasul salam tetapi mereka ngarang sendiri versi syiah ya kemudian acara-acaranya semuanya beda dengan kita terus apanya yang mau disatukan apanya yang mau didekat-dekatkan orang dua-duanya semuanya beda makanya kita bilang apa lakum dinukum walihadi karenanya kita nasihatkan kepada penanya ini semoga Allah berikan kekuatan kepada anda dan jagalah kebenaran yang sedang kita punya ini dan jangan terkontaminasi dengan ajaran syiah dan sekaligus kita doakan bapak ini semoga Allah berikan hidayah kembali kepada yang jalan benar selamat menikmati